ibu bapak saudara saudari umat periman yang terkasih dalam kristus sang penebus dari rumah studi wisma sang penebus Yogyakarta kami sajikan untuk anda renungan hari minggu advent yang keempat marilah membuka hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dalam nama bapak dan putra dan roh kudus amin semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama lamanya inilah injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut matius dimuliakanlah Tuhan kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf ternyata Maria mengandung dari roh kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata Yusuf anak Daud janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh nabi sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamai dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya ia mengambil Maria sebagai istrinya demikianlah Injil Tuhan terpujilah Kristus ibu bapak saudara saudari umat periman yang terkasih dalam Kristus Pernahkah kita mengalami persoalan dilematis persoalan yang menuntut kita segera mengambil keputusan dengan konsekuensi yang besar dalam hidup situasi itu sama seperti dengan apa yang dialami oleh Yusuf 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 begitu bimbang dalam mengambil keputusan ketika mengetahui tunangannya Maria telah mengandung daripada membuat Maria menjadi tontonan dan bahan cemuhan pikiran awalnya adalah untuk mengakhiri pertunangan secara diam-diam namun di satu sisi ia begitu berat hati untuk meninggalkan Maria yang dikasihinya hal ini menempatkannya pada posisi yang sulit untuk memutuskan apa yang harus dilakukannya Yusuf tidak segera mengambil keputusan ia melibatkan Tuhan dalam menghadapi persoalan hidupnya dan Tuhan pun menjawab semua kebimbangannya melalui mimpi Yusuf anak Daud jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus ibu bapak saudara saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Panagus seringkali kita mengambil keputusan dengan cepat tanpa melibatkan Tuhan kita lupa menyediakan ruang bagi Tuhan untuk terlibat dan menolong kita dari keadaan yang sulit dan bimbang kita cenderung mengandalkan diri sendiri dan mengabaikan penyertaan Tuhan melalui Injil hari ini kita belajar dari Yusuf yang menyediakan ruang bagi Tuhan untuk menjawab segala keraguannya kita diajak untuk mengambil keputusan-keputusan dalam hidup dengan melibatkan Tuhan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ia senantiasa menyertai kita penyertaan Allah lebih memungkinkan bila kita sendiri mempersiapkan diri kita dengan baik semoga di Minggu Advent keempat ini kita semakin siap menyambut kedatangan Tuhan dengan menyediakan ruang hati yang baik agar penyertaan Tuhan dalam hidup kita senantiasa nampak dalam keputusan-keputusan yang kita buat Amin Marilah kita berdoa Allah Bapak kami yang maha baik Sudilah hadir dalam ruang hati kami dan bantulah kami untuk mengatasi segala kebimbangan dalam hidup kami agar mampu membuat keputusan-keputusan yang baik dan benar sesuai dengan ilham Rauh Kudusmu Demi Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan Rauh Kudus kini dan sepanjang segala masa Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus Amin